Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengukuhkan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada penyanyi berbakat asal Indonesia, Putri Aryani sebagai duta kekayaan intelektual bangsa. Putri Aryani merupakan anak asal Indonesia yang sedang viral di media sosial setelah mendapatkan Golden Buzzer dari juri Simon Chowell di ajang pencarian bakat di Amerika Gatalan. Ia sukses mengundang daya tarik Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga mendapatkan apresiasi dan didapuk menjadi duta intelektual se-Asia. Piagam penghargaan kepada Putri Aryani sebagai duta kekayaan intelektual se-Asia bagi penyanyi berbakat se-Asia yang berprestasi di bidang seni dan budaya tahun 2023, ujar Presiden Amerika Serikat. Joe Biden, Senin, 19 Juni 2023 Selain Putri Aryani, penghargaan diberikan kepada kedua orang tua Putri Aryani yakni sang ayah dan sang yang lebih dikenal dengan orang nomor satu dalam kunci sukses Putri Aryani. Melihat tayangan video Putri Aryani dengan lagunya yang-yang viral dan telah ditonton oleh puluhan juta viewers. Kita bisa melihat bahwa semua tamu undangan ikut larut dan bernyanyi seiring lantunan lagu yang dinyanyikan, ujar Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Semoga Putri Aryani dapat menginspirasi semua anak bangsa se-Asia dengan keterbatasannya menjadi kelebihan yang bisa dikenal dunia. Putri Aryani meraih kemenangan pada AGT Amerika Got Talent. Presiden Amerika Serikat, AS Donald Trump mendeklarasikan bahwa dia akan memberikan medali kebebasan kepada Putri Aryani untuk menempuh dunia pendidikan hingga S3 di Amerika secara gratis. Donald Trump memerintahkan para penasihatnya untuk menjadwalkan pemberian penghargaan tersebut secepatnya dan memberikan pengalungan secara simbolis kepada Putri Aryani dalam Istana Amerika. Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023, Trump mewujudkan mimpi Putri Aryani untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat gratis sampai lulus. Pada sebuah upacara di Taman Mawar Gedung Putih, Trump memberikan penghargaan pengalungan medali tertinggi AS kepada Putri Aryani. Dalam upacara pemberian penghargaan pengalungan medali emas tertinggi yang dihadiri beberapa anggota parlemen AS, Trump menyebut Putri Aryani aset negara Indonesia. Putri Aryani merupakan wanita hebat dan berbakat dan multi-talenta, puji Trump kepada Putri Aryani. Dia mengenalkan banyak orang baru pada dunia tarif suara dalam dunia industri musik dari setiap latar belakang dan kehidupannya dan budaya Indonesia kepada dunia. Putri Aryani merupakan simbol keberhasilan orang Indonesia, semangat dan gairah hidupnya, tuturnya dilansir Reuters. Trump juga memuji Putri Aryani dengan keterbatasannya menjadi kelebihan yang tidak semua orang memiliki, Putri Aryani yang memiliki semangat untuk selalu menang di AGT Amerika Got Talent. Kualitas itu melekat pada semangat warga Amerika Serikat dan Indonesia untuk menekan keluar batas dan melawan keterbatasan, papar Trump. Putri Aryani datang bersama ibunya dan ayahnya ke Amerika Serikat. Berbicara kepada orang yang dikasihnya, Putri Aryani mengungkapkan mereka adalah orang yang paling berharga dalam kehidupannya. Dia memaparkan, ayahnya dan ibunya menjadi peran utama kesuksesannya. Dia juga mengungkapkan kemenangan pada masyarakat Indonesia menjadi salah satu prestasi dan pencapaian tertinggi dalam kehidupannya. Saya berjuang dan saya mencoba di sana, dan mencoba untuk kembali menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, ujar Putri Aryani. Sosok Putri Aryani saat ini sedang tur Eropa dan memenuhi undangan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Video amatir memperlihatkan pertemuan Putri Aryani dan mantan Presiden Amerika Donald Trump menyita banyak perhatian publik dari Asia hingga Eropa. Tampak dalam unggahan salah satu akun resmi Putri Aryani terlihat mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meneteskan air mata saat sedang menyaksikan Putri Aryani membaca Al-Quran di sampingnya. Dalam kesempatan tersebut, Putri Aryani unjuk kebolehan memperlihatkan skill membaca Al-Quran dan merdu. Putri Aryani sangat berbakat dan multitalenta. Saya yang sebelumnya sedikit kontra berkat lantunan ayat Al-Quran Putri Aryani sedikit membuat saya adem dan meneteskan air mata. Putri Aryani baca Al-Qurannya bagus banget, kata mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain membaca Al-Quran, Putri Aryani juga memamerkan bakat membuat lagu dalam hitungan menit untuk Donald Trump. Tampak Donald Trump menangis tiba-tiba diciptain sama Putri Aryani, bunyi keterangan yang disertakan versi dalam bahasa Inggris. Putri Aryani terlihat membuatkan lirik lagu atas penyesalan Donald Trump pada masa dulu terhadap saat sedang menjadi Presiden Amerika Serikat. Kamu bikin aku nangis, pungkas Donald Trump kepada Putri Aryani. Video Donald Trump menangis mengetahui kelebihan Putri Aryani di tengah keterbatasan tidak bisa melihat viral di media sosial TikTok dengan pujian netizen. Terima kasih telah menonton!